selamat menikmati yaitu cabai rawit pasti belum ada yang tau kan kalau cabai rawit ini ternyata bisa dijadikan obat loh kalau gitu ya kita cerita sekarang selamat menikmati selamat menikmati jadi manfaat dari cabai rawit ini yang pertama adalah stimulan yang kedua adalah stomaticum yang ketiga adalah karminatif nah karena dia memiliki manfaat sebagai karminatif ini jadi dia sangat cocok buat kalian yang lagi masuk angin kenapa? karena karminatif itu bisa untuk mengeluarkan angin dari dalam tubuh apakah hanya ada satu jenis cabai rawit di indonesia? nah jadi di indonesia ini dia memiliki beberapa jenis cabai rawit pertama ada cabai rawit kecil lalu ada cabai rawit putih dan ada juga cabai rawit kecil hai balik lagi bersama saya gimana nih? udah tau apa aja perbedaan dari jenis-jenis cabai rawit yang tadi? kalau belum yuk kita cari tau nah disini saya punya contoh cabai rawitnya ini adalah cabai rawit kecil kayak cini dia emang ukurannya kecil dan masih agak muda warnanya hijau tapi kalau misalnya nanti dia udah tua dia warnanya akan berubah jadi merah ini juga rasanya pedas tapi dia gak lebih pedas dari yang cabai rawit putih ini kalau cabai rawit putih ini kalau dia udah tua warnanya akan berubah jadi orange dia lebih pedas dari cabai rawit yang tadi yang cabai rawit kecil lalu ada lagi ini cabai rawit ceplik 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 nah ini ini lebih pedas dari kedua cabai rawit tadi tuh hmmm kalian tau gak sih caranya merubah cabai rawit ini jadi obat biasanya kan kita cuma nemuin cabai rawit ini dipakai sebagai bahan bumbu masakan nih nah gimana sih caranya buat jadiin obat nah mari kita simak penjelasan dikubah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.